Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang pembayaran maksim non-tunai yang membuat driver maksim itu rugi nah kok bisa nah begini penjelasannya namun sebelum nggak pembahasan ya saya mau ngasih rekomendasi dulu kepada teman-teman yang mau melakukan top-up saldo maksim driver bisa menggunakan aplikasi putra reload ya aplikasi ini bisa kamu download di Playstore atau di link deskripsi yang ada di video ini nah nanti kalau sudah download kamu bisa isi terlebih dahulu saldo putra reloadnya kalau selalu saya saat ini ada ada 15.201 rupiah ya Nah aplikasi ini juga merupakan aplikasi top-up saldo maksim driver termurah di Indonesia nah disini teman-teman kalau nanti sudah di download dari saldo kalau kamu kalau kamu mau melakukan top-up saldo bisa klik e-money ya setelah itu klik maksim ya setelah klik maksim di bagian nomor tujuan ini diisi dengan ID driver nomor kamu contoh punya saya 22849089 jadi bukan nomor HP terus di bagian nominal produk diisi dengan nominal yang mau kamu isi contoh 17000 ya nanti passwordnya adalah password yang kamu buat di aplikasi putra reloadnya Oke kita kembali dulu ke pembahasan teman-teman saya akan buka dulu ya sudah terbuka aplikasi maksim driver atau teks driver nya ini dia aplikasinya ya ini dieningkan dulu ya biar enggak terlalu risik nah sudah terbuka aplikasi maksim driver nya ya Nah oke sesuai dengan pembahasan saya tadi adalah membahas tentang pembaharan maksim non-tunai jadi kalau non-tunai itu eh penumpang enggak perlu bayar uang cash karena sudah terbayarkan lewat aplikasi untuk aplikasi maksim penumpang sendiri ya kalau saat ini saldonya masih kosong dan cara ngisi saldonya itu sebenarnya bisa sih ada beberapa cara salahnya juga bisa menggunakan aplikasi putra reload ya Nah di sini karena saldonya nol ya nih pembaharan non-tunai saldonya masih nol kalau bonus ada 120 ribu cuman cuma bisa digunakan 10% ya di sini keterangannya jadi misalkan biayanya itu 10.000 kita cukup bayar 9000 rupiah kayak gitu ya jadi nggak bisa langsung full untuk melakukan pembayaran Nah terus selanjutnya teman-teman kalau misalnya di sini ya ini ya bagian saldo ini kan nol nih kalau misalkan sudah terisi dan ketika mau pesen seperti ini ketika mau pesen dari kosan Azahara ke jalan cengkeh ya misalnya ini pembayarannya full ya kalau ini kan masih bayarkan 8100 kalau full berarti siapa namanya customer tuh nggak perlu bayar lagi ya kita bisa rugi teman-teman kerugian yang pertama adalah biasanya para customer itu suka ngasih uang tip kalau bayar cash ya kan ya contoh nih ini ini kan biayanya kan 8900 nanti dia biasa itu ngasihnya itu 9000 kalau enggak 10.000 bisnya udah mas ambil aja itu kan jadi keuntungan tersendirikan buat sih drivernya kalau dia barinya apa namanya pakai Hai uang apa pembayaran non-tunai ya udah gitu kan nggak ada tip gitu kan ya susah gitu untuk mendapat tip-tip kalau ini lebih sering dan juga berpeluang untuk mendapatkan tip mungkin kalau dapat juga bisa aja kalau maksim non-tunai cuman kan jarang kayak gitu ya Nah selanjutnya teman-teman kalau misalkan banyak yang bayar non-tunai maka saldo kita bakalan bertambah bertambah banyak ya tuh kalau saldo saya Alhamdulillah nya hari ini saat ini ada 733.000 Nah kalau misalkan seperti ini maka kita harus mencairkan terlebih dahulu Nah saat ini fitur dari maksim itu belum ada fitur untuk tarik saldo atau tarik uang ya di aplikasinya nih contoh nih penarikan dan lalu lintas dana nah disini teman-teman itu kita nggak bisa langsung narik saldo atau uang kita yang ada di saldo ini atau yang ada di rekening kita klik tarik selengkapnya dan disini kartu yang ditautkan itu tidak ada jadi kalau misalnya kita menarik saldo masih menggunakan cara yang manual ya yaitu kita pergi ke kantor dan menyampaikan bahwa kita itu mau melakukan tarik saldo maksim driver Nah kalau gitu kan lumayan ribet kan Nah jadi nggak instan gitu coba kalau ada ATMnya kita tinggal transfer ke ATM setelah itu masuk ke kita kayak gitu jadi kita enak juga akan keuangannya nah sementara ini sih kalau yang sudah mau terap eh pembayaran maksimum tunai itu daerah Lamongan ya kalau nggak salah waktu itu saya pernah ngecek dan pernah juga bikin kontennya ini saya rubah dulu ya dari Bantar Lampung saya ganti ke lamongan ya di lamongan Hai tak pakai cara manual aja kita coba cari guys Hai nah disini enggak ada ya selamongan ya waktu itu pada si daerah Jawa Timur sih kalau nggak salah ya dia sudah menerapin tuh Hai lewat Hai gupro apa ya Hai nah sementara ini daerahnya enggak ada guys hai 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 Ayo kita coba lagi ya untuk daerahnya Ayo kita coba yang daerah Jawa Timur ya Ayo kita coba yang daerah Jawa Timur ya Hai Oh ya sepertinya eh waktu itu sudah enggak ada lagi teman-teman ya nanti saya coba cari lagi ya karena saya waktu pernah eh buat gitu ya dan itu ada daerah Lamongan kalau saat ini kok Hai dia nggak ada gitu Hai namun gitu aja yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai